Ini aku bener-bener latar belakangnya miskin Aku lahir itu di Jakarta Lahir di Jakarta? Ya, aku tinggalnya itu Orang tua aku tinggal di pinggir rel kereta api Beppo mendatengin aku, padahal aku udah yang gedein Dia bilang, Pak, brand bapak nih udah ada distributor lain Halo Sobat RP Podcast Pada episode kali ini, gue kedatangan tamu Salah satunya adalah Ko Michael Yang dimana Ko Michael ini brand ownernya Purity Vic Vitamin Australia Nah, tentu ya temen-temen ya Kita lihat brand Purity Vic ini udah tersebar di 1400-an ya ko ya? Yes, 1700 1700 Store di seluruh Indonesia Jadi di Western Century itu udah tersebar di mana-mana Nah, tentu kita pasti pingin dong Pingin tau rahasia sukses Ko Michael ini gimana sih? Kok bisa-bisa ngebangun brand Purity Vic yang dimana nih? Australia loh guys Jadi kalau lu bikin suplemen Kalau udah bicara Australia itu kan pasti gak mudah ya Gak mudah besarinnya, gak mudah brandingnya Belum lagi import dan segala macemnya Nah, kali ini gue akan nanya-nanya langsung sama Ko Michael nih Apakah Ko Michael ini adalah seorang yang ibaratnya dari Australia ke Indonesia Mungkin latar belakang keluarga kaya-kaya gitu ya ko? Jadi kaya-kaya punya uang banyak Tapi pindah ke Indonesia bangun brand Purity Vic gitu Gue mau nanya-nanya sama lu dulu ko? Siap Oke Let's go Oke, pertanyaannya itu ko? Jadi, kok Michael ini orang kaya-kaya atau gimana ko? Kok dia bisa bangun brand vitamin Australia Masuk ke Indonesia Mungkin udah Udah dari orang tua Bisnisnya atau gimana gitu? Boleh diceritain? Oke Keliatannya kaya banget ya Iya Manta punya brand vitamin sendiri Dari Australia Balik ke Indonesia Gedein merek Langsung masuk ke 1700 toko Nah, itu Itu stigma orang Stigma-nya ya Mungkin liat ko Michael saat ini Oke Tau gak, Richard? Oke Salah total Salah total? Ini aku ceritain nih, bener-bener nih Oke Ini aku bener-bener latar belakangnya miskin Latar belakang miskin? Miskin Punya brand vitamin, latar belakang dari miskin ko? Serius Gimana ceritanya ko? Oke, mau tau ya Oke Aku lahir itu di Jakarta Lahir di Jakarta? Iya Aku tinggalnya itu Orang tua aku tinggal di pinggir rel kereta api Jadi di Grogol Iya Ada jalan namanya Dr. Makaliwe Itu persis di pinggir rel Kamu tau? Iya Tiap tahun itu digusur Tiap tahun digusur? Jadi Kita tuh deket banget sama rel Gak ada pagernya Jadi hati-hati aja kalo ada kereta lewat ya Oh Misalnya yang ketabrak Intinya Terakhir aku Tinggal disana Itu tinggal Dua kali empat meter Kali dua lantai Rumahnya? Rumahnya Dua kali empat meter? Iya, udah termasuk kamar mandi Tempat tidur, dapur Hah? Itu berapa bersaudara kok tinggal disitu? Keluarga Jadi berempat ya Keluarga tua sama adikku Jadi aku sama adikku Cuma dua bersaudara Tapi tadi ya latar belakang miskin ya Iya Terus ditambah Aku ini dari keluarga broken home Keluarga broken home? Broken home Papa mama pisah Waktu aku umur 10 tahun Wow Jadi aku pindah ke Malang Sekolah Sampai aku lulus SMA Itu bener-bener karena Bantuan Jadi keluarga aku tuh bener-bener gak mampu Cuma mama yang hidupin kita Aku dapet Jalur prestasi masuk ke IPB Ke IPB Itu salah satu perguruan tinggi Terkemuka di Indonesia Langsung jalur prestasi Tanpa UMPTN saat itu Wow Jadi bener-bener Puji Tuhan Tujuannya dari dulu tuh cuma pengen Punya duit Pengen punya duit? Karena gak punya duit Jadi caranya gimana biar punya duit? Harus sekolah pinter Harus sekolah pinter Nah Jadi sekolah Dapet rapot yang bagus Ranking terus Terus kemudian kuliah Masuk ke IPB Jurusan yang cukup bagus Statistika Lulus kan 4 tahun Langsung cari kerja Puji Tuhan Gaji pertama aku 2004 Itu sudah 7,7 juta Gaji pertama 7,7 juta Baru ngelama kerja digaji 7,7 juta di tahun 2004 Itu setara berapa berarti sekarang? Ya Puji Tuhan sih Itu infalansi sudah 20 tahun ya Iya itu Sudah level apa itu kok? Levelnya assistant manager saat itu Jadi aku masuk ke BUMN Oke Mungkin sebelum gue Penasaran nih Kok-kok bisa Apa ya? Bisa berkarir secepat itu Mungkin gue pernah nanya dulu nih kok Kan banyak orang mengatakan bahwa Kalau dari Orang yang dari keluarga broken home Ya biasanya nanti ketika udah besar Jadi anak yang nakal gitu Tapi kok gue malah pinter gitu Ceritanya di kelas Karena gak punya uang Bener banget Jadi Gimana bisa nakal kalau gak punya duit? Oke Gimana itu nakal kalau gak punya duit? Oke itu bagus Jadi Mau gak mau ya harus belajar buat pinter Biar diri kaya Betul Oke Terus Jadi kok-kok ini kan Kuliah Dari jalur Kan dari susani Dari jalur prestasi Dari beasiswa dong Gak dapet beasiswa Oke Tapi uang sekolah murah Uang sekolah murah Satu semester cuma bayar 750 ribu 250 ribu Oh Terus saat itu juga Setelah lulus langsung Kok bisa? Dikaji 7,7 juta tahun 2004 gitu Gaji pertama lagi Itu kan besar Ya Jadi kebetulan Aku kerja tuh di Economic research Oke Jadi memang Profesi itu Sangat jarang Jadi Tugasnya tuh Ekonometrisian Alias Memprediksi Indikator ekonomi Indikator ekonomi? Ya Jadi aku menyediakan Forecast Tentang Mata uang Tentang inflasi Tentang GDP Investors Investors Jadi Emang Role itu sangat Spesifik Sangat spesifik Dengan perbedaan Dengan spesifiknya Role itu Aku bisa Mendapatkan gaji Yang Yang cukup tinggi sih Saat itu untuk Fresh graduate Wah itu gede banget kok Fresh graduate Udah gaji 7,7 jutaan Di tahun 2004 ya Terus Setelah itu Berapa lama kerja disana? Again Puji Tuhan Karena aku nih orang miskin kan? Ya Jadi dari dulu tuh pengen ke luar negeri Gak pernah bisa kan? Gak punya duit Jadi Aku cari beasiswa Cari beasiswa? Untuk bisa ke luar negeri Untuk S2 saat itu? Untuk S2 Jadi Aku apply Beberapa scholarship Dan aku dapet 2 Di saat yang bersamaan Dalam waktu 3 tahun Oke Dapet beasiswa MBA Dari Sampurna Foundation Wow Bisa ambil MBA di seluruh dunia Dimana aja Atau Ngambil beasiswa dari pemerintah Australia Namanya AusAid Sama-sama Full scholarship Jadi dibayar living cost Sama tuition fee S2 aja Dapet beasiswa Living cost dibayarin Dibayarin Jadi 2007 Aku memilih untuk ngambil Beasiswa Yang Paling cepet Dan Aku bisa balik Ke Indonesia Kerja lagi Cari duit lagi Jadi aku cuma Jadi akhirnya Aku pilih Australia Karena lebih dekat ya Karena lebih Lebih cepat Lebih cepat Alatannya cuma itu MBA harus 2 tahun Iya Yang di Australia Cuma 1 tahun Oh gitu Betul Tapi betah Betah banget dong Oke Betah akhirnya Lama disana Akhirnya gak pernah balik Gak pernah balik Sampai tahun lalu Wow Kalau boleh tau Apa sih Yang bikin Kalau Michael tuh betah Di Australia gitu Oke Jadi Karena aku berkeluarga ya Jadi Aku pindah ke Australia Karena beasiswa Dan Kebetulan ketemu istri Terus memiliki Anak-anak Jadi Aku memilih Australia Sebagai negara neutral Oke Jadi ketemu pasan hidupnya Di Australia Itu pas lagi Kuliah Betul Oke Pantes ya Jadi betah disitu Berarti istri bukan orang Hindu dong Kebetulan bukan orang Indonesia Orang dari China Oh dari China Wah Langsung ya Jadi bar nya udah nyaman disana Cuma Yang mungkin gue mau nanya adalah Koko kan Berarti kuliah disana nih S2 Total S2 itu Sambil yang kerja Sambilnya Gimana Oh pas S2 Iya Maksudnya sambilan kerja disana juga berarti Nah itu Jadi Aku kan dapet beasiswa penuh nih Oke Jadi aku gak perlu kerja Karena aku dapet Living cost juga Oh iya Jadi Dibayarin uang sekolahnya Dibayarin uang hidupnya Wow Enak banget Nah enak kan Enak Tapi ada gak enaknya Apa itu? Oke Karena aku menikah Saat itu kan Sama Istriku sekarang Aku kan dapet beasiswa Dan aku gak pulang ke Indonesia kan Iya Aku harus bayar semua uang beasiswaku Saat itu 56 ribu dolar Alias 560 juta Untuk satu tahun Beasiswa itu 56 ribu dolar? Iya Gara-gara Gara-gara gak mau pulang Gak mau pulang? Sorry Gak mau keluar dari Australia Oh Gitu Berarti dari beasiswa Jadi disuruh nanggung Disuruh nanggung Oh Jadi utang Waduh Tapi Bener-bener ini Muji satuan lagi Seperti waktu karirku di Indonesia Sebelum aku lulus Iya Aku udah dapet kerja Dengan visa student Iya Gaji pertamaku Di Australia Itu 77 ribu dolar Per tahun 77 ribu dolar per tahun? Tuh angkanya 7,7 lagi ya Ini 77 ribu Wow Bener angka 7 Ini kayak Angka lekat Angka lekat Angka number banget ya Jadi Itu Aku belum lulus 77 ribu Fresh graduate Tahun berapa itu kok? 2008 Gila 77 ribu Per tahun Tahun 2008 Enak banget ya tuh Ya lumayan lah Tapi kan aku harus bayar Iya Aku harus bayar Jadi waktu itu aku kan harus Aku nyicil tuh satu tahun Mau ngebeasiswa aku Tapi itu kerja di bidang apa kok? Gaji segitu besar Kan tadinya aku di BUMN Di bidang investment Jadi aku bisa pindah ke Industri yang sejenis Jadi aku pindah ke hedge fund Sebagai trader Jadi aku trading Saham Menangani portfolio yang cukup besar Dan itu private fund Jadi aku gak ada investor luar Cuma manage family office money Wow Jadi keluarga kaya Bener-bener top 4 di Australia Aku manage sekitar 50 juta dolar Trading di Amerika Di UK Di Australia Wow 50 juta dolar Betul Aku yang tradingin semua Aku yang tradingin Tapi Dengan Bantuan Tim Timnya itu adalah PhD-PhD Yang berusaha Yang melakukan riset Untuk trading strateginya Jadi kita ada long short Jadi ini Suatu hal yang baru saat itu Hedge fund Dengan Algoritum trading namanya Wah Gue jadi penasaran kok Berarti kok kan kerja Buat bantu tradingin Uangnya investor itu kan? Betul 50 juta dolar kan? 50 juta dolar 50 juta dolar? Wah Bukan 50 juta dolar ini Kan kalau kita bicara trading nih Ada long short Itu kan kalau di crypto juga ada ya Kayak yang suka main future nih Terutama nih Berarti Kok pernah kena likuidasi gak? Maksudnya Atau gak pernah rugi gak? Pasti Pasti? Walaupun itu manage Popolio orang Walaupun udah ada hedgingnya Kan long short itu sebenarnya hedging strategy Iya Pasti pernah rugi Pasti pernah rugi Benar Tapi dia percaya karena Ibaratnya Emang udah ininya ya Udah alinya lah Koko disitu Sama ada tim risetnya juga Betul Jadi aku sebenarnya lebih ke eksekusi Eksekusi Artinya aku tradernya Jadi strategi udah ditentukan sama Sama tim Sama tim Jadi aku tinggal eksekusi Aku kontak brokernya Jadi aku yang Apa Nentuin Kalau udah menentukan Apa? Sorry Jadi Jadi aku yang nentuin Kapan cut loss Kapan cut loss Terus kapan Apa? Take the gain gitu kan Iya Jadi Aku lebih Udah ada parameternya lah Ada parameternya Seperti itu Yang gue bikin penasaran nih Ini pasti pertanyaan anak muda nih Kalau di Indonesia Banyak saham gorengan Di Australia ada gak? Karena aku tradingnya tuh Large caps Oke Jadi yang market capital loss Market capnya itu yang tinggi Tinggi Jadi itu udah bisa dibilang saham blue chip Jadi jarang yang small caps Yang kamu maksud mungkin Banyak saham yang small caps Yang mungkin valuation yang gak jelas Nah itu mungkin fluktuasinya Atau volatilitynya tinggi Tinggi Oh yang kok-kok punya ini blue chip semua nih Iya kebanyakan Mereka juga happy Aman Tenang Jadi ada underlyingnya Yaitu financial statementnya gitu Emang financial performancenya Berarti koko ini ceritanya udah sukses berkarir lah ya Jadi ini ya Profesional ya Nah biasanya kan kendala orang profesional ini Kalau udah nyaman ya koko ya Lagi dengan gaji sebegitu besar Itu kan susah ya Mau jadi entrepreneur Bener nyaman? Bener Kok bisa akhirnya Dari zona nyaman itu Mencoba jadi entrepreneur Yang ibaratnya risikonya lebih tinggi gitu Iya Karena Itu bener-bener yang aku rasain Richard Jadi Ketika aku Menanjak karir Aku sampai di posisi Dimana Aku tuh kayak lost Apalagi nih Jadi Aku udah punya satu master of Finance kan Yang aku dapet beasiswa kan Aku masih ngambil MBA Dari Melbourne Business School Secara part time Bayangin Aku udah punya MBA Aku udah jadi Apa Levelnya GM Top 200 dari 30 ribu orang Di company itu Gaji udah cukup bagus Aku lost Aku gak tau mau gimana Jadi Aku merasa ada sesuatu yang missing Ada yang missing? Iya Nah Dan aku rasa Saat itu Entrepreneurship Adalah jawabannya Jadi aku decide 2018 Saat itu Wow Resikonya gede banget Berarti ya Iya Dan bisnis pertama apa kok Yang dijalankan? Oke Karena Aku melihat saat itu Lagi ada e-commerce boom Hmm Mungkin di Indonesia juga Sama nih Jadi Oke Saat itu Produk-produk Australia Sangat digemari oleh Pasar dunia Terutama dari China Dari China Nah produk-produk apa? Produk kesehatan Oke produk kesehatan Vitamin Susu Madu Iya Nah Gimana Demand-demand itu terpenuhi Dengan cara logistik Jadi Dengan Cara pengiriman dari Australia ke China Iya Nah Banyak kan barang-barang itu diminati Iya kan Betul Aku pikir Aku orang Indonesia nih Aslinya Iya Aku pengen Aku pikir Pasti ada demand nih di Indonesia Mungkin produk-produk ini digemari juga nih Produk Australia yang berkualitas tinggi Green Natural Iya Orang Indonesia nih pasti ada demandnya Dan itu betul Richard Oke Jadi 2018 akhir Aku mulai namanya Cross border logistik Alias Pengiriman barang langsung Dari Australia ke Indonesia Mengirim Barang-barang Produk Australia Produk Australia Itu pertamanya Pertamanya Mungkin Koko juga ngeliat ya Apa sih perbedaan gaya hidup Dari Australia Sama Indonesia Oke Again Kesehatan Kesehatan Sangat jelas banget Jadi Di Australia nih Kalau kamu tau 70% dari populasi Itu minum vitamin Minum vitamin Minum vitamin Jadi Mereka lebih baik mencegah Daripada mengobati Nah Ketika aku pindah ke Indonesia tahun lalu Itu aku shock Jadi Problemnya disini adalah Sakit dulu Baru diobatin Yes Jadi Pengen ngerasain dulu Vitamin sama dengan obat Vitamin sama dengan obat Bener banget Jadi Aku rasa yang Beda banget tuh Yang Indonesia Orang Indonesia bisa perbaiki Kita bisa mencegah dulu Dengan gaya hidup sehat Jadi pas ke sini Ini shock banget ya Jadi ibaratnya Maksudnya kok kan udah lama ya Di Australia tinggal kan Di Australia Tiap hari Mereka konsumsi vitamin Bisa berbagai Produk dong Betul Terus pas ke Indonesia Bukan vitamin yang dikonsumsi Rokok Sama kafein Gitu ya Sama goreng-gorengan ya Sama goreng-gorengan Terus kalah sakit Baru Minum obat gitu ya Betul Terus kalo Sakitnya lumayan parah Ngerasa diguna-guna Akhirnya malah ke orang pintar gitu ya Kok ya Waduh Aku gak bisa komen tuh Di otak-otak ada gak di orang pintar Ngomong-ngomong Kayaknya gak ada deh Gak ada ya Gak ada Kayaknya semua ada scientific base-nya deh Gak ada yang Percaya dengan sugesti seperti itu Gak ada ya Gak ada Berarti berbeda banget ya kok ya Cukup berbeda Terus kalo kita bicara Pola makan gimana kok Kalo dari Australia sama Indonesia Ya itu Orang Australia itu sangat care Sama apa yang dikonsumsi Jadi Care banget sama Sayuran Bawa-buahan Terus Kacang-kacangan Jadi Ini bener-bener Kayak udah jadi Dietnya mereka gitu loh Berarti karbo sama gula disana Makan-makanannya tuh Jarang ya mau konsumsi ya Tetep ada Tetep ada Tetep itu It's okay Cups and sugar It's okay But Maintain gitu kan Jadi artinya gak Gak over juga Gak over Jadi Ya Ini aku ngomongin Mayoritas ya Karena awarenessnya udah Udah kebentuk Jadi Gak cuma dari makanan Juga ada olahraga Betul Oke jadi Sangat aware dengan Exercise Terus Jogging Ke gym Itu udah Udah lifestyle Udah lifestyle ya Nah beda sama Indonesia Indonesia Ya oke itu paling Sedikit banget orang yang Betul Yang udah melakukan Gaya hidup sehat Ya bener Tapi emang kuncinya sih Dari aku Perspektif aku Itu diet Alias makanan Makanan Jadi Makanan dulu Oke Kemudian Olahraga Olahraga Baru Ya kalau emang Makanan gak bisa dipenuhin Ya harus ada suplemennya Seperti itu Oke iya sih Kalau Indonesia ini kan Makanannya pokoknya Apapun harus ada nasi ya kok ya Bahkan gue kadang Ngetemu beberapa temen Yang kalau makan tuh Nasinya banyak Lauknya yang kecil kok Gitu ya Nasi nya banyak dulu kok Gitu ya Iya Mereka suka Harus makan itu pokoknya Karena kita biasa Dan itu gak ada salahnya Cuma mungkin Bisa ditakar Seperti itu Dan mungkin Gak Tiga kali sehari Seperti itu Mungkin pas breakfast Gak perlu yang berat-berat Tapi yang bergizi Betul Karena itu menentukan Apa Energi kita Satu harian kan Dan ketika kok Jadi kok kok ngeliat bahwa Ada potensi dimana kok kok Pengen menyehatkan Masyarakat Indonesia Ibaratnya dari Kok kok bikin Brand vitamin Bener Oke jadi kalau boleh tau Pertamanya itu Gimana tuh kok Brand apa gitu Kan gue denger Bukan purity fix ternyata ya Ya itu deh Jadi memang Journien aku tuh Gak semudah yang Kelihatan Iya dia kan Keliatannya enak ya Oke lah Agap lah Pertama dari orang miskin Dari keluarga miskin Berlaku home Terus tiba-tiba Berkarir Di gaji besar Terus pindah ke Australia Dapat beasiswa Di gaji besar lagi gitu ya Terus punya keluarga gitu kan Oh keliatannya happy ending gitu ya Betul Happy hidupnya Tapi ketika Berjadi seorang entertainer Dan ke Indonesia Boleh 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 Jadi Pas aku mulai Berbisnis itu Ya Kan aku Startnya dengan logistik Oke logistik Harus ada muatan dong Nama yang mau ngirim barang Barangnya apa yang mau dikirim Ke Indonesia Betul Berarti aku harus menciptakan demand Mau gak mau Jadi aku harus jadi trader Jadi aku harus jualan Ya Oke Jadi aku Bekerja sama dengan Supplier Alias brand-brand itu Oke Aku bilang Oke aku beli dari kamu Aku akan jual di Indonesia Jadi tadinya cuma mau Ngelakuin logistik Jadi aku harus Doing marketing juga Sales juga Jadi aku bangun tim di Indonesia Dan aku berusaha menjual produk-produk Australia Lewat e-commerce Jadi distributor tunggal Jadi distributor tunggal Brand tersebut Jadi Kebetulan aku dapet Satu brand yang cukup besar Dan ternama Oke Dari Australia Karena aku bisa meyakinkan mereka untuk Biar aku jadi distributor tunggalnya Dan aku lakukan selama 3 tahun Selama 3 tahun Nah Waktu itu jaman covid kan Awal mulanya covid Nah Indonesia yang tadinya bukan Strategik market Mereka gak peduli Oke Michael kamu ambil aja Market ini Mereka berubah pikiran Dan itu Diluar pengetahuan aku Jadi aku seperti di backstep Atau ditikam dari belakang Jadi yang tadinya aku punya Exclusive distribution Iya Aku jadi gak punya Karena ada veto dari Parent company di Hong Kong Wow Jadi perusahaan Australia ini Dimiliki oleh Hong Kong Dan Ya intinya Tiba-tiba Bepom datangin aku Padahal aku udah yang gedein Dia bilang Pak Brand bapak nih Udah ada distributor lain Wow Shock banget dong Itu bener-bener Ya bisa dibilang Titik terendah Ku dalam Bisnis Brand yang aku gedein Selama 3 tahun Udah cukup dikenal Sama customer Dan bahkanmu masih ada kan sekarang kan Masih ada ya Masih ada Oke gak bisa bilang brandnya ya Oke tapi Dari situ aku belajar Oke Aku nih harus punya kontrol Alias Aku harus bisa menentukan nasibku sendiri Untuk berbisnis Oke Akhirnya Aku ciptain brand ini namanya Pure TV Brand Pure TV Betul Dari tahun berapa ini kok berarti? Jadi 2021 Mulai 2021 mulai Nah Brand ini Aku ciptain Di Australia Jadi aku foundernya Jadi aku Mulai dengan Pengen memecahkan solusi Jadi Waktu aku jualan Brand-brand lain itu Atau satu brand yang aku jadi Distributor tunggal itu Ya 90% pertanyaan dari customer itu Cuma satu Apa tuh? Halal gak sih? Ah Jadi ada mitos Ya Vitamin itu Kebanyakan halal kan? Ya Nah tapi kan karena ini impor Betul Jadi Customer tuh Khawatir Bener gak sih ini vitamin impor ini halal? Nah Inilah yang aku Berusaha Memecahkan solusinya Aku meet the gap Oke Jadi gapnya Customer concern sama halal Aku ke pabrik-pabrik di Australia Yang membuat Brand-brand besar di Australia Jadi kebanyakan brand di Australia Sebenernya cuma marketing brand Mereka gak punya pabrik sendiri Oh Jadi aku ke pabrik-pabrik Aku minta kontrak manufacturing Aku bilang Aku harus Aku mau bikin produk Tapi harus halal ya Iya Ada yang bisa ada yang gak Yang gak bisa aku bilang Oke Saya akan bayar auditnya Supaya kamu bisa jadi halal Oh Jadi Dari situlah Puritivik terbentuk Iya Puritivik sekarang Adalah satu-satunya Dan vitamin Halal pertama di Australia Di Australia Di Australia Jadi cuma kita Yang bisa klaim Bahwa semua produk Puritivik 100% halal Dan punya Halal sertifikat Di tiap produknya Wow Berarti ini halal ini penting sekali ya Kok ya Bener Apakah di Indonesia sih Ya Mereka takutnya minum vitamin Malah gak halal kan bahaya juga ya Kok ya Ya Terus ini gue juga lihat ya Apa Gue ada pertanyaan nih kok Australia ini berarti Kan kalau di Indonesia tuh Kita kenal namanya Bepom ya Ya Mungkin US namanya FDA Betul Kalau Australia tuh namanya apa TGA Oke Therapeutics Goods of Administration Berarti kan ini harusnya Secara standarisasi Ini tinggi sekali ya Tuh Kan gak mudah Untuk brand vitamin Di Australia Udah pasti Uji layak Mutunya tuh Lebih ketat ya Bener Sangat Sangat ketat ya berarti ya Dan ini kan Udah dapet semua berarti ya Jadi udah Bepom Halal GMP TGI Lengkap Betul Jadi dimulai dari Australia Jadi produk ini bukan abal-abal Ya Tiap tahun Kita harus Diaudit sama TGA Jadi produk ini terdaftar di TGA Dibuat di pabrik GMP Ya Sudah punya Sertifikat halal Langsung dari Australia Kemudian kita Untuk jualan di Indonesia Kita sudah punya izin Bepom Oke Seperti itu Nah Toh Ini kan Koko kan Ceritanya pengen Menyiapkan Masyarakat di Indonesia Sedangkan banyak orang itu Berpikir Ah Orang mah Kalau pengusaha mah Kalau bikin bisnis Itu mah tujuannya profit gitu ya Tujuannya uang gitu Kalau menurut Koko gimana? Kembali lagi yang tadi aku bilang Iya Aku Aku membuat brand ini Karena aku Pengen memberikan solusi Iya Aku pengen memecahkan masalah Jadi mungkin ini kontroversi nih Richard Kontroversi? Oh udah denger gak? Boleh-boleh Oke Jadi Aku nih membuat Vitamin halal kan Iya Iya kan Dan ini Real truth ya Aku nih Nggak melabel diriku Sebagai orang Kristen Tapi Tapi aku Bener-bener percaya Tuhan Yes Oke Dan Aku nih ngebuat vitamin halal Jadi kontroversinya disitu Paham gak? Paham-paham Jadi dalam hatiku ini Aku sebenarnya Emang penting halal buat aku Aku bisa makan apa aja Intinya gitu ya Kalau misalnya dari segi agama Dari segi agama Aku bisa makan apa aja Aku gak care sama namanya halal Tapi kamu kan tadi nanya Kamu kok care sama Kamu apakah cuma mementingkan profit Atau sales Iya Apa sih yang membuat kamu Pingin buat brand ini? Ya itu Karena aku care Karena ada masalah Dalam arti Banyak customer yang pingin Punya vitamin Import yang halal Iya Dan dari Australia Aku buat Merk ini Seperti itu Oke Terus satu sisi gini ya Namanya pengusaha ya kok ya Ibaratnya kalau karyawan Udah pasti terima gaji tetap Setiap bulan Udah disuruh nyaman lah Sudah aman lah Lebih tepatnya ya Sudah aman Maksudnya mereka udah ada Namanya kepastian Penghasilan setiap bulan dapet Nah sedangkan kalau orang bilang Pengusaha tujuannya cuma bikin kaya Ya salah total ya Salah total Salah total Karena Seringkali Malah kita Tetap harus bayar gaji karyawan Tapi kita sendiri Tidak menggaji diri kita sendiri Betul Itulah perbedaan utama Ke bisnis sama karyawan Tujuh Jadi Tiap bulan tuh Kita harus mikirin Gimana caranya gaji karyawan Iya Ada gak ada duit Tetap harus gaji karyawan Betul Karyawan Masih terima Melakukan kewajibannya Mereka berhak menerima haknya Betul Jadi mereka berhak menerima gaji kan Nah itu tanggung jawab dari Si bosnya Untuk bisa memberikan gaji Oke Dan awal merintis pasti Susahnya minta amun deh kok ya Sampai sekarang pun juga Bisnis itu gak ada yang mudah Oke Yang gue kakit adalah Ini kan brand baru tahun 2020 Dua-dua Mulai daftar di Bepom Ya 2003 Kita mulai Spreading di banyak outlet Di Indonesia 2023 2023 2023 Berarti baru satu tahun Berarti baru satu tahun Sudah kesebar di 1700 store Kok bisa secepat itu kok Karena Aku punya tim yang kuat Punya tim yang kuat Jadi kuncinya adalah Of course Aku percaya Tuhan Yes Dan itu di Dan identitasku sebagai Orang yang percaya Tuhan itu Dipahami Oleh semua timku Oke Ya kan jadi Maksudnya gini Aku bangun tim yang kuat Dalam arti Kita harus memiliki Orang-orang yang tepat Untuk Di posisi yang dibutuhkan Iya Dengan itu Kita bisa berkembang Yes Karena tanpa Memberikan Karena Tanpa menaruh Orang di posisi yang tepat Kita gak akan bisa grow Betul Tapi juga Harus clear Harus clear Tanggung jawabnya apa KPI-nya apa Responsibility mereka Terhadap perusahaan seperti apa Itu harus clear dulu Yang terutama harus jujur Betul banget Itu udah Non-negotiable Alias gak bisa dinego lagi Betul Oke Jadi itu penting banget ya Kok ya Penting Tim yang hebat Udah pasti Perusahaannya pasti makin maju Betul Oke Terus Koko kan ceritanya kan Ini Bangun brand vitamin ini kan Baru 2 tahun ya Betul Baru 2 tahun Visi kedepan Piori TV ini apa sih Oke Jadi Terutama untuk Indonesia Aku tuh pengen Meningkatkan Life expectancy Orang Indonesia Ya Jadi Kalau menurut statistik Umur Apa Usia hidup Orang Indonesia Cuma 67 tahun Sangat mudah Jadi aku punya goal By the time Golden Indonesia Indonesia Mas 2045 Angka kehidupan Indonesia tuh Di angka 80 80 Jadi usia hidup 80 Jadi itu aku punya goal Supaya orang Indonesia Bisa hidup Bisa hidup lebih lama Dengan cara Hidup lebih sehat Keren sih ini Ini yang dialami Atau gak Di negara maju ya Kan bisa bilang Mereka Usianya Rata-rata meninggal Di usia 80an ke atas ya Betul Indonesia 60an aja udah sakit-sakitan Waduh 60 itu udah Apa ya Ibar kalau mau jalan tuh udah susah Kena asam urat Kayak diabetes Kolesterol Kalau orang sana Kemarin kok Gue habis ketemu Gue kan ke China ya Gue ketemu sama Pak Rudolf Pak Rudolf tuh yang bikin mesin ATM pertama di Indonesia Umurnya udah 70an kok Semangatnya gila kok Semangatnya luar biasa Cara ngomongnya udah kayak enak muda banget Gue pun pas ngobrol-ngobrol sama dia Sampai gue kaget Gila nih orang pintar banget gitu ya Udah bukan bahas Bukan kalau Usia 70an ya Biasa kan udah ngomong Ya nikmati hidup sajalah Gitu ya Tapi dia gak ya Dia gak Dia tetep ingin berkontribusi Untuk pertumbuhan Indonesia Saan dia lagi bikin sistem blockchain Sama sistem apa Intinya membantu Perairan Indonesia pokoknya Jadi itu dia bakal Ngebantu desa-desa gitu Dan usia perairan Intinya ini keren banget Dan gue liat memang Orang-orang disananya tuh Lebih apa ya Umur segitu Gak berpikir Wah gue harus Menikmati hidup sajalah Ya Dan ujung-ujungnya Karena mereka Nganggur Dan segala macem Ya malah jadi gak sehat I see Jadi mendingan kerja ya Mendingan kerja Tapi kerjanya Artinya bukan kerja Buat nyari uang lagi Tapi kerja untuk Memberikan kontribusi Untuk Negara Untuk banyak orang gitu Luar biasa Nah Gue mau nanya juga nih Bener gak Kesuksesan itu Identik dengan Penyertaan Tuhan Setuju gak? Setuju banget Ada pengalaman gak disitu? Bisa dibilang ada Jadi Gini Pertama kamu bilang Kesuksesan itu Karena penyertaan Tuhan Nah kita pertama harus Define dulu nih Oke Sukses itu apa? Buat kamu Sukses itu seperti apa? Apakah banyak duit? Iya Apakah Punya istri cantik? Oke Apakah punya mobil banyak? Biasa berkaitan dengan Money power love Exactly Money power women ya Iya Nah jadi Kalau kamu udah Udah tau Definisi sukses itu Seperti apa Dan kamu Minta sih Kamu Kamu Minta sama Tuhan Tuhan Aku Pengen Pengen Sukses Iya Iya kan? Nah Penyertaan Tuhan itu Seperti apa? Tuhan itu gak akan Ngasih Kita Apa yang kita minta Karena Kalau kamu gak dapet Kamu akan kecewa Tapi Tuhan akan Kasih Yang kamu butuhkan Tuhan akan kasih Apa yang kamu butuhkan Apa yang kamu butuhkan Bukan yang kamu minta Kenapa kamu belum dapet Yang kamu minta Karena Tuhan tau Kamu belum butuh Oke Dalam nih Bener juga ya Exactly Tuhan selalu memberikan Apa yang kita butuhkan Bukan apa yang kita minta Bener banget Oke Berarti masih jelas ya Masih jelas Karena sukses Definisi orang beda-beda Definisi orang beda Keren banget tuh Bener kan? Keren Ada gak pengalaman Koko nih? Koko berada di titik terendah Terus tiba-tiba Ada mujizat gitu Iya Ada cerita Dari Pengalaman Koko? Mujizat? Oke Mungkin gak titik terendah ya Tapi mujizat Dalam hidupku tuh Banyak banget Oke Anak gak mampu Anak broken home Iya Dapet beasiswa Bisa tinggal di Australia Hampir 17 tahun Bisa punya bisnis Bisa punya tim Itu semua udah mujizat buat aku Jadi aku gak pernah melihat itu sebagai Titik terendah Atau Failure Atau kegagalan Buat aku Kegagalan adalah Pelajaran Kegagalan adalah pelajaran Betul Jadi aku selalu ambil Lesson learn-nya Hikmatnya Oke Menurut Koko ada gak sih Peran keluarga itu Dalam ngebantu Pertumbuhan bisnis Koko gitu? Pasti Pasti? Pasti Keluarga itu nomor satu malah Keluarga itu nomor satu? Nomor satu Kamu gak akan bisa Melakukan sesuatu Tanpa support dari keluarga Terutama keluarga inti Istri Anak-anak Ya Karena mereka lah yang berkorban Demi kamu Mengejar Impianmu Oke Jadi kalau sekarang Koko udah tinggal di Indonesia nih? Iya Wah Udah pindah ke Indonesia lagi nih ya Udah Menetap nih sekarang nih Oke Jadi Kalau Koko nih Ini Buat anak-anak muda nih Terutama Apa sih yang kira-kira itu Harus dipelajari anak muda gitu? Kayak Koko nih kan Dari keluarga broken home Dari susah Bukannya susah lagi ya Udah Ibarat miskin lah Bahasanya Kok bisa akhirnya Mencapai titik seperti sekarang gitu? Ada gak pesan buat anak-anak muda Yang mau disampaikan Mereka itu bilang Mereka itu dari keluarga broken home Dari orang susah juga gitu Oke Jangan pernah berhenti belajar Jangan pernah berhenti belajar Kelisah kan ya? Iya Tapi kalau kamu gak belajar Kamu gak ngerti apa-apa Kamu gak bisa apa-apa Kamu gak tau apa-apa Gak punya skill Ya gak berguna Gak berguna Jadi intinya Kalau aku nih misalnya Bisa ngasih advice Ke fresh graduate Atau siapapun itu Kerja dulu Kerja dulu Kalau bisa kerja sama orang Kerja sama orang dulu Iya kan Kalau emang kamu gak punya bakat Untuk berbisnis Atau skill Mendingan kerja dulu sama orang Pelajari Bisnisnya Kerja Berikan yang terbaik Apa yang diberikan ke kamu Oke Kerja Bukan sekedar kerja Tapi memberikan yang terbaik Untuk pekerjaan Yang mereka lagi lakuin Betul Ini penting banget sih Soalnya kan ibaratnya ya Mereka-mereka Yang saat ini meniti karir Itu mungkin suka ngeluh-ngeluh Soal pekerjaannya Wah Aduh gue cuma digaji segini doang Gitu ya Terus Apa Bus gue kayak gini lah Kayak gini lah Dan segala macem Ya dibanding Ya kita tau lah Memang itu pasti ada masalah Setiap pekerjaan Setiap bisnisnya Ada masalah Apalagi dengan pekerjaan Tapi maksudnya Biarkan dimensit kita itu Selalu tertanam Apapun pekerjaan yang kita lagi lakuin saat ini Kita harus do the best Gitu ya kok ya Absolutely Oke keren banget Nah Koh Ini ada pertanyaan Yang Menurut gue Kontroversi nih Silahkan Silahkan Ya Kan katanya Purity Fik ini Menjaga kesehatan nih Tuh Yang memang punya visi-misi Pengen Memajukan kesehatan di Indonesia Nah sedangkan orang Indonesia ini Selalu Berpikir Gimana aku mau beli vitamin Buat makannya susah gitu Gimana tuh kok Ya Pertama Mindsetnya dulu dong Mindsetnya dulu Mindsetnya dulu Apa yang harus dirubah Pertama Aku pengen hidup sehat Aku pengen hidup sehat Aku gak maksain Beli vitamin Ya Tapi Apakah kamu sudah hidup sehat Nah hidup sehat tuh kayak gimana Paling mudah apa Makan makanan yang sehat Iya Pilih dulu Keputusan untuk makan makanan yang sehat Iya betul Kalau gak bisa makan makanan yang sehat Berarti kan kamu harus ada Penggantinya nih Atau Nanti nutrisinya dari mana Iya That's where Vitamin comes Betul Jadi Bukan rokok Iya Kalau memang Bisa Ya jangan merokok Karena kamu udah tau itu Merusak kesehatan kamu Betul Gitu sih Jadi yang bilang Gimana mau beli vitamin Buat makannya susah Tapi beli rokok bisa Nah Sehari mungkin 6 bungkus belinya Gua ada kok temen kayak gitu kok 6 bungkus Satu hari 6 bungkus Waduh Itu sampe Mungkin Dia mending lebih pilih rokok Dibanding makanan kayaknya Itu yang terjadi sama Sama di Indonesia kok Temen-temen gue tapi Gua gak temen-temen yang lain yang nonton deh ya Mohon-man kalau tersinggung Mungkin harus komen tuh Benar-benar gak kayak gitu juga Enggak gue gak 6 Gue 8 gitu Oh iya Mara tulisnya gitu ya 8 Aduh Benar-benar Jadi Jadi ibaratnya Kalau lo gak bisa beli vitamin ya Yang penting lo makan sehat Betul Makan sehat Jaga pola hidup Olahraga gitu ya kok ya Betul banget Benar-benar Oke Ko Mungkin yang terakhir ya Mungkin yang terakhir Pesan lo ada gak Pesan lo buat Meka-meka yang saat ini Anak Terutama anak-anak muda ya Tadi kan kita udah bicara Kesuksesan gitu Nah tapi kan sekarang Anak muda ini kan kita melihat bahwa Gen Z ini kan Sangat Berbeda ya Sama generasi Mungkin pasti Koko mungkin punya tim nih Gen Z-Gen Z semua Pasti beda nih Beda Dari cara Apa Cara Managenya Cara berkomunikasi Dan segala macem gitu Apa pesan Koko Yang mau di Komunikasikan ke Gen Z sekarang Gen Z sekarang ya Iya Pesan Koko Buat Meka Bisa jadi pribadi yang Lebih bertumbuh Dan Apapun Oke Gen Z ini Unik banget Unik banget Dalam arti apa Sekarang Populasi Indonesia itu 52% Adalah anak muda Oke Anak muda Ini Jadi Indonesia Emas 2045 itu Kita pingin Aku lupa nih Richard Jadi apa tuh yang namanya Emas 2045 Terus ada yang Itu loh Yang jadi Bonus demografi Ya kita ada bonus demografi Dimana kan sekarang itu populasi Kita kan Banyak kan anak muda Dibanding orang tua Dan itu Tahun 2045 Akan melebih 50% Nah itu Akan lebih Bener Berarti Bener ya Nanti 2045 Diprediksi Gen Z atau anak muda ini Akan melebihi Akan menguasa Indonesia Iya Jadi pesanku cuma satu Manfaatkan opportunity ini Hmm Oke Selalu upgrade Diri kamu Bersaya Indonesia Indonesia mau jadi Negara maju Karena kita diprediksi Bakal jadi Top 4 Negara terkuat Terbesar di dunia Yes China India US Dan Indonesia Keren banget kan Keren banget Jadi Caranya apa Ya ini Dengan Dengan siapa lagi Kalau bukan Gen Z Atau anak-anak muda kita Betul Ibarat negara maju Malah sekarang lagi resesi seks ya Kok ya Indonesia aja kelebihan Gitu ya Mantap Oke Oke Thank you ko Michael ya Sharingnya Sangat inspirasi ya Jadi buat temen-temen Sekali lagi Gak ada Ibaratnya Kalau orang hidup ya Kesuksesan itu Dari kecil Terus Seterusnya sukses Ya malah ko Michael ini Yang mungkin temen-temen Lihat nih Seorang CEO Purity Vick Yang mungkin Wah ini dari Anak orang kaya Segala macem Mata bukan ya Dari Yang miskin banget Terus Gara-gara belajar Terus akhirnya Dapet beasis Dapet gaji besar Terus dipercaya Akhirnya baru menjadi Seorang pengusaha sukses Oke Thank you ko Michael Serinya pada malam Pada hari ini Gue yakin Sangat menginspirasi Sobat RP Podcast Dan buat temen-temen Jangan lupa juga Untuk follow Instagram ko Michael ya Michael Jendara ya Kok ya Yes Dan tentu Kalau temen-temen Belum punya vitamin Yang kira-kira Aman buat dikonsumsi Dan tentunya halal Ya kita minum Purity Vick Dan cek di Instagramnya Purity Vick Official Sip Oke Thank you ko Michael Sukses Tentu-tentu semua Tentu-tentu semua